Bagaimana kita menggabungkan beberapa file terutama bagi teman-teman yang sedang menulis sebuah laporan atau skripsi atau semacamnya Di sini terdiri dari biasanya dipisah antara bab 1, bab 2, bab 3 sampai ke penutup itu dipisah dalam beberapa file Kemudian setelah jadi masing-masing file tersebut akan digabungkan itu kan ada metode yang umum dilakukan oleh teman-teman adalah copy paste Nah ini saya tidak akan memberagakan bagaimana melakukan copy paste karena itu bikin sedikit pusing Di sini kita lihat ini ya pada bab 1 pendahulannya ini saya akan membuat suatu layout sekaligus mengingatkan saja untuk diri saya Dan syukur-syukur teman-teman kalau yang belum paham caranya membuat suatu alur dari kerangka penyusunan laporan Nah ini kita block ada 1, 2, 3 dan seterusnya kemudian di sini kita ambil ke hiding 2 Ya dari hiding 2 ini selanjutnya kita kasih number ini Nomor urutnya 1, 2, 3 kayak gini Nah selanjutnya ini untuk marginnya kita pepetkan saja seperti ini Kemudian ini saya bagai misal ini saya akan tuliskan ya untuk demo sadia Jadi ini saya menggunakan metode generasi lorem Nah teman-teman tahu lorem? Lorem isum dolor dan seterusnya itu loh Saya juga tidak mengerti ini tapi kok bisa ya itu ternyata regenerate ya Ini caranya seperti ini saja Klik sama dengan Kemudian tulis lorem Kurung buka kurung tutup Enter Nah hasilnya seperti ini Jadi ini hanya sebagai dummy saja untuk sebagai contoh Ada juga yang sama dengan Lorem Kurung buka 1, 2 kurung tutup Sebagai contoh kayak gini ini hanya satu saja Ada lagi Ini contohnya latar belakangnya cukup ya Saya akan mengambil untuk yang rumusan masalah Rumusan masalah ini saya drag dulu Dengan teknik yang dimiliki oleh microsoft Jadi microsoft itu luar biasa keren ya Cuma kita saja sendiri yang Tanyanya saja tidak mengerti Tapi apalagi Apa namanya ya Yang dimau ya Jadi Yang ditanyakan saja tidak mengerti Tapi Ternyata banyak sekali yang Sesuatu yang Tidak kita ketahui Contohnya kayak gini nih Kita nulis sama dengan run R-A-N-D Kurung buka kurung tutup Nah ini sudah ada beberapa Mockup tulisan yang nanti akan bisa di Replace Ini hanya sebagai dummy saja Oke Terus kemudian ada lagi yang kayak gini Ini untuk pengenalan dulu ya teman-teman Ini nanti silahkan untuk kodenya bisa Dilihat pada kolom deskripsi Ya untuk pengetahuan kita saja Sama dengan Run Titik OLD Kurung buka kurung tutup Nah seperti ini Bisa juga dengan Sama dengan Run Titik OLD Kurung buka 4,2 Ini hasilnya Dan seterusnya ya Nah setelah kemudian ini kita simpan Nah Sebagai contoh nih Setelah Bab 1,2,3 selesai Kita akan menggabungkan menjadi satu Nah caranya adalah kayak gini Masukkan pada Halaman yang paling akhir Seperti ini Pada bagian kursornya ini maksud saya Nah selanjutnya Klik pada layout Ini saya menggunakan office 365 Tapi prinsipnya sama ya Antara office 2010, 2007 Asal jangan yang 2003 Sudah anu banget nih Kada luar so banget Sudah gak ada update nya Tapi dari 2007, 2010, 2016, 2019 Ini sama dengan saya Jadi yang 365 Sini Letakkan Saya ulangi Dari home Klik layout Terus selanjutnya Ini kan kursor di halaman terakhir nih Kita klik pada Untuk pack setup Break Klik break Kemudian Klik next pack Nah Ini langsung ke Halaman yang berikutnya nih Jadi sudah langsung loncat Turun ke bawah Nah setelah di Next pack ini Kita kembali ke Insert Ini menu bar ya Insert Kemudian pilih text Sini Coba cari ya Ribbon pada text Ini Terus kemudian disini ada Object Insert object Nah saya pilih Untuk text From file Jadi kita Buka ini folder kita Sebagai contoh ini Bab 2 ya Insert Nah ini sudah sampai nih Bab 1 Bab 2 Bab 1 Kemudian Kemudian Bab 2 Kemudian kita Masukkan lagi nih Pastikan Sini untuk Layout Kemudian Break Gak usah di Enter ya Langsung aja pada Yang terakhir nih Saya ulangi Kayak gini terakhir Layout Break Next page Nah ini sudah Otomatis langsung ke Halaman berikutnya Selanjutnya apa teman-teman Klik in Insert Ya betul Pinter Nah dari sini Teman-teman pilih apa tadi Text Ya betul Setelah text ini Pilih object Nah dari object ini Pilih text from file Oke ya Baru ambil Browser pada folder Bab 3 Nah Layoutnya seperti ini File print Layoutnya 1, 2, 3 Semua sudah menjadi Satu halaman Kemudian tinggal kita Save as ya Jadi jangan di save Tapi di save as Karena bab 1, 2, 3 Kalau ada resisi kan Jadi gak usah Nge-print semuanya ya Jadi cukup Ambil Bab 1, 2, atau 3 Yang sesuai dibutuhkan Nah setelah di save as ini Kita ambil Dari ini All lah Contohnya semua All All page Atau Contoh inilah Laporan Kualitatif Masyarakat digital Nah Kebetulan saya orang digital Jadi Saya bikinnya laporan tentang Digital ya Masyarakat digital Karena apa Digital ini memang udah Jamannya Oke ya Sudah Kita harus mengikuti Jadi jangan sampai kita itu Merasa Aku gaptek Itu biarkanlah Jadi zona nyaman ini tinggalkan Karena Sekarang ini Mau atau tidak mau Kita harus mengikuti Perkembangan zaman Era 4.0 Atau era Digital Baik Teman-teman Semoga Yang sedikit ini Bisa memberi manfaat Kepada kita semua Terima kasih Sudah berkunjung ke channel saya Dan Terima kasih juga Kalau mau bersedekah Untuk like Maupun subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih